Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Waktoridak kali ini saya akan berbagi ilmu disini ada problem di new and make ya disini pidometernya 0 terus walaupun di gas, kencang juga tetap 0 udah ke bengkel Yamaha nya, infonya sensornya rusak dan harus ganti harganya sekitar 900 ribuan nah terus inden juga gitu nah ini kebetulan katanya sih pake sensor Lexi PNP gitu ini harganya 250 ribuan ya nanti gak tau deh bener apa enggak PNP nya nah ini coba kita tes dulu sambil jalan bener gak 0 terus oke kita tes dulu nah jadi seperti itu ya dia 0 terus walaupun udah jalan nih gak mau ada perubahan angka gitu di speedometer nah jadi seperti itu ya, udah dites ternyata masih 0 terus nah sekarang kita bongkar pertama-tama kita bongkar dulu bagian depan sini sampai ketemu soketnya dimana cocok apa enggak kalau gak cocok soketnya paling kita kalin ya gitu soket lama kita potong disambungin sama soket yang baru gitu gitu oke kita bongkar dulu oke kita bongkar untuk sensornya pake kunci 10 nah ini kalau kita liat-liat sih sama ya coba kita tes oh iya masuk nih oke ini kita ambil dulu lah kita lepas dulu untuk sensor lamanya ya sampai lepas semua nah untuk soketnya ya ada disini ya nah itu soketnya tuh nah ini soketnya nah kita harus cabut itu dari bawah sekali tangannya ya gitu oke kita cabut dulu ya mungkin untuk soket sudah lepas oke nah ini soketnya ya oh iya buat NMAX itu B6H ya tipenya dan buat leksi itu B3F gitu nah jadi ini untuk punya new NMAX dan ini punya leksi dia soketnya sama untuk panjangnya dia lebih panjangan yang punya leksi panjang sekitar 15 cm lah dan sensornya sama ya modelnya nah ini sama cuma yang NMAX nih karena kayaknya kegoresnya jadi rusak mungkin sensornya gitu oke sekarang kita lakukan pemasangan ya oke sekarang kita pasang dulu sensornya dia ke NMAX juga masuk ya oke sudah terpasang ya soket sini sudah dipasang juga untuk kabel yang panjang kan di kabel TIS aja nah ini kita coba tes dulu hasilnya bagaimana ya oke sekarang coba kita tes bismillahirrahmanirrahim nah berhasil ternyata jadi ternyata cuma sensor masalahnya dan bisa ngirit sampai berapa ya sampai gope ya cuma nanti kita estimasi harga sebelumnya itu apa aja yang bisa sampai 900 itu apa aja gitu ya oke jadi berhasil hasilnya seperti itu jadi untung sekitar 600 ribu mungkin yang harga mungkin yang harga hampir 900an itu sama masang terus sama piringan sensornya ya ini mungkin kan ini kan karena sempet kegores juga nih mungkin dikira rusak juga terus apa nih riset ini mungkin ya masangnya terus mungkin ada lain-lainnya ya nah jadi kita akalin masang sendiri aja untungnya banyak banget ya gitu oke semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe terima kasih yang punya nya tuh ya 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 Terima kasih.